Pemirsa Satpol PP Kota Palembang meminta seluruh calon kepala daerah untuk membongkar alat peraga kampanye yang terdapat di seluruh jalan protokol atau fasilitas umum lainnya. Semakin mendekati pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024, alat peraga kampanye kian bertebaran di sembarangan tempat dan melanggar aturan hingga mengganggu ketertiban umum. Kasat Pol PP Kota Palembang melalui Sekretaris Pol PP Palembang, Harrison, menjelaskan berkaitan dengan APK baik itu perorangan, partai politik, atau organisasi lainnya diatur dalam Perwali No. 17 tahun 2017. Untuk itu, Kasat Pol PP telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para calon kepala daerah untuk menurunkan APK terutama yang berada di fasilitas umum seperti tiang listrik, pohon, dan jalan protokol agar dilepas atau dibongkar. Selain itu, secara estetika APK tersebut juga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Kasat Pol PP sudah mengeluarkan surat berkaitan untuk pemberitahuan kepada bakal calon, baik itu calon gubernur, bakal calon wakil gubernur, bakal calon wali kota, bakal calon wakil wali kota. Untuk itu kami himbab agar terutama yang di fasilitas umum.